Intro Pemirsa jelang diumumkan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Dumai oleh KPUD Dumai Sejumlah partai politik masih intens melakukan komunikasi politik Di sisi lain pasangan calon petahana mengklaim optimis mendapat dukungan penuh dari masyarakat Paisal yang saat ini masih menjabat sebagai wali kota Dumai siap untuk ikut maju pilkada serentak lantaran mendapatkan rekomendasi dukungan dari sejumlah partai politik Di antaranya seperti Nasdaq memiliki 6 kursi, PAN 2 kursi, PKS 4 kursi, PKB 1 kursi dan Partai Perindoh 1 kursi Dalam rekomendasi dukungan tersebut Paisal berpasangan dengan Sugiarto Paisal optimis bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Dirinya mengatakan soal siapa yang dipilih nanti sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan biar masyarakat yang menilai Ya kami yang meresiasi lah, jadi masyarakat dengan pekerja kami 3 tahun setengah Ya ini tegak untuk masyarakat lah, masyarakat nilai Hasil polling, hasil survei, itu masyarakat dari kerja yang selama ini Berkomendasi kami dengan masyarakat Kami yakin, kami juga tidak merasa senang atau apapun Tapi ini dicambuk buat kami agar terus bagaimana meningkatkan hikmat kami kepada masyarakat Berarti awli depannya optimis balik itu Insya Allah Berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei yang ada Paisal berada jauh di depan para pesaingnya Tingginya dukungan terhadap Paisal mencerminkan kepuasan masyarakat Dumai terhadap kepemimpinannya selama ini Elektabilitas yang tinggi ini menempatkan Paisal sebagai calon terkuat untuk memenangkan pemilihan wali kota Dumai mendatang Dari kota Dumai, Hedul Nas melaporkan